Seperti yang kita ketahui Citra Insani marah besar saat menanggapi tudingan kakak Marisha Icah ke selegram Fuji Utami yang baru-baru ini heboh di media sosial. Citra Insani atau dikenal sebagai Sultan Makassar terang-terangan mengatakan rasa iri dan dengki keiren bernawi yang disebut kakak Marisha Icah. Usai menuduh selegram Fuji Utami menggunakan narkoba. Sebagaimana yang kita ketahui Fujianti Utami putri alias Fuji memiliki kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya. Di hadapan Denny Sumargo, mantan kekasih Tarik Halilintar ini mengatakan bahwa kegelisahannya kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial. Awalnya, Fuji dan Denny tengah berbincang terkait pandangan hidup. Denny Sumargo pun penasaran dengan kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini. Ia banyak banget privileginya tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita gak tahu. Mengkikat dan mencekik aku, kata Fuji dikutip Rabu, 1 Mei 2024. Fuji mengaku sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilai kurang tepat. Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kalau misalnya akun fanbase mengupload, terus ngerasa komennya gak bagus nih, kayak bikin perbandingan sama orang lain ya, lebih cantik mana, lebih ini mana, pasti aku DM kok, tolong jangan buat ini tolong ini, aku sering kok bahkan semuanya aku DM in, serajin itu aku. Bahkan aku blok, jelas Fuji. Di sisi lain, Fuji mengaku sulit membedakan fans dan hatersnya di media sosial lantaran sikap mereka begitu mirip. Aku juga gak tahu kadang fans sama haters berdampingan gitu ya. Sulit juga membedakan, ungkasnya, selain itu utami putri alias Fuji-an mengaku punya kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya. Siapa sangka, kegelisahan itu kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial. Hal ini diungkapkan Fuji ketika diundang dalam podcast YouTube milik Denny Sumargo. Saat itu, keduanya tengah berbincang terkait pandangan hidup dari mantan kekasih Torik Halilintar tersebut. Denny Sumargo pun penasaran dengan kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini. Ia banyak banget previlesinya tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita gak tahu, mengkikat dan mencekik aku, kata Fuji dikutip Rabu, 1 Mei 2024. Fuji mengaku sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilai kurang tepat. Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kalau misalnya akun fanbase mupload, terus ngerasa komennya gak bagus nih. Kayak bikin perbandingan sama orang lain ya, lebih cantik. Terima kasih. Terima kasih.